Gudang-gudang tersebut diketahui milik Haji Munari, warga desa Jati Tengah, kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Bahan-bahan mudah terbakar seperti kapas kering, ditambah angin kencang membuat api cepat menjalar, beluluhan takkan seluruh isi gudang, tak terkecuali gunungan kapas kering siap jual dalam gudang. Puluhan warga bersama pekerja terlihat panik berusaha memadapkan api dengan alat seadanya. Salah satu warga menuturkan bahwa saat itu tiba-tiba terdengar ledakan dari salah satu mesin blower. Dan tidak berapa lama muncul api di salah satu gudang, hingga kian membesar membakar keempat gudang. Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menghentikan rempetan api yang membakar gudang di lokasi pemukiman padat penduduk tersebut. Setelah hampir tiga jam, api mulai dapat dikendalikan. Petugas masih melakukan pembasahan dan melokalisir api, agar api tidak kembali membara. Apa penyebabnya? Mesin, mesin penggiling. Dari mesin desa itu ya. Mungkin diambang, mungkin kehabisan air, mungkin juga bisa meredap. Begitu meredap, ya, memadu keluar api, terus menyambar di kiri kanan semua, di bahan-bahannya terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pekerja dan warga sekitar untuk mengetahui kemungkinan kelalaian dalam kebakaran ini.